Halo teman-teman semua, selamat sore Tenang sekali berada di sini Apalagi untuk memperingati 40 harinya Mas Joktin Kalau untuk aku, Mas Joktin itu Yang pasti tuh, kalau ingat nama dia tuh orangnya baik Iya, tapi orangnya tuh baik gitu Dan sebenarnya kalau untuk aku sebagai penyair Apalagi aku tuh mulai jadi penyair juga belum lama sebenarnya 10 tahun yang lalu, walaupun dulu sekedar yang nulis puisi Tapi kenal Mas Joktin juga 10 tahun yang lalu gitu Dan untuk penyair tuh, kalau punya penyair senior yang baik itu sangat membantu ya Untuk memberi semangat, untuk bikin karya juga yang lebih baik gitu Dan dia tuh orangnya sangat mendukung gitu Dan kemurut aku tuh, ya mungkin gak banyak juga ya orang yang seperti itu Itu yang kita bisa secara leluasa tuh belajar dari dia gitu Untuk aku yang pertama itu, itu sih orangnya tuh gak hanya jadi panutan ya Kalau panutan itu sana kan jauh ya, tapi dia juga bisa menjadi kawan gitu Dan orangnya tuh sama sekali gak pemandang, oh ini dia penyair seperti apa Orangnya sama sekali gak seperti itu Yang pertama itu aku tuh pertama kali ketemu Mas Joktin 10 tahun yang lalu Karena aku bersama Pur itu berada dalam acara yang pertama waktu itu sayembara buisi DKJ pada waktu itu Aku bersama Pur itu pertama kali sebenarnya aku ketemu Mas Joktin Aku ingat pertama kali aku tuh gak kenal juga sama dia Dia gak pula juga sama aku gitu kan Pertama kali liat aku, dia bilang gini Sinta dia bilang gitu ya Aku tuh seneng dia bilang di puisi kamu, itu ibunya itu mengguyur susuk ke kepala anaknya Kan sebenarnya kita juga tahu di puisi Mas Joktin tuh banyak sekali tentang ibu dan anak ya Dan juga tentang susu sebenarnya Ya dia tuh pertama kali komenternya itu Aku seneng dia bilang membayangkan imaji ibu itu bukan menyusui Tapi dia mengguyur kepala anaknya dengan susunya Itu yang paling aku ingat Pur itu pertama Terus yang kedua tuh aku pernah jalan-jalan sama dia di Jogja sebenarnya Kami jalan-jalan tuh ke Museum Avandi Terus ke Omak Petru Waktu itu sesama teman penyair yang lain adalah Norman Jadi kan tiga jalan-jalan Ngobrol, makan pisang goreng Dan itu benar-benar tuh menurut aku mungkin kalau sama penyair lain Kalau gak mungkin kali ya Cuman jalan-jalan seperti itu dan ngobrol benar-benar tuh seperti setara gitu Itu kan sebenarnya kehormatan untuk aku gitu ya Pur ya Ya tapi itu benar-benar santai dan enak Itu sih mungkin dua yang aku selalu ingat gitu loh Tentang mas Jogja Mungkin aku komentarnya sebagai pembaca mungkin Gak sebagai penyair sebenarnya Aku lebih lama menjadi pembacanya sebenarnya Benar daripada menjadi penyair Aku tadi, iya sih Belajar dari prof suka di ngomong Dengan perkembangan ya Memang itu kelihatan juga sebenarnya sebelum dia Puisi-puisinya sebelum dia Mempublikasikan celana mungkin Itu kan 1999 ya Sebelumnya kan lebih tunggal-tunggal gitu kan Dia puisi-puisinya Kan itu lebih panjang-panjang Dan itu kan banyak yang mungkin Yang liris itu Perubahannya tuh Setelah celana Kalau aku kabur dia tuh Apalagi kemudian dia tuh Benar-benar mau berusaha untuk Merespons perkembangan zaman tuh Dengan-dengan Twitter sebenarnya ya Sehingga kan puisinya menjadi Menurut aku dia tuh master puisi super pendek Kalau menurut aku Yang di Surah Kopi Itu kan benar-benar pendek-pendek semuanya kan Sebenarnya Kayaknya kemudian tuh dia bisa gitu Setelah itu Menjadi Menjaduk puisinya dia tuh Yang Yang khas gitu Tapi sebagai Perkembangan zaman gitu Dan mungkin aku juga komentar Tentang tadi Prof bilang tuh dengan Puisinya dia itu Juga menurut aku tuh banyak Orang kan bilang dia tuh Sangat genaka dan kocak gitu ya Puisinya ya Tapi kalau aku tuh Menurut aku tuh Banyak sekali juga Dibalik itu sangat Dan itu malah Semakin jadi sedih gitu Sebenarnya kalau misalnya baca Apalagi sebelum kita tahu Mungkin diripat Dibadiknya seperti apa gitu kan Dan setelah tahu lagi juga Dia benar-benar juga Penyair sejati ya Dia memakai hidupnya Hidupnya itu seperti puisi Dan dia Kayak Dia kan banyak tuh Tema-tema kesedihannya dia Yang dia perolok Sebenarnya Dan itu benar-benar Menjadi kekuatannya dia Tentu aja sih Tentunya memang Satu hal Jokin itu Dia sebenarnya meramahkan Bahasa Indonesia Dan Ada Dia tuh selalu bilang Bahasa Indonesia Yang priam dan ucu Nah itu sebenarnya juga menjadi Pedoman aku gitu loh Sehingga tuh Aku bisa Berusaha Aku Berusaha Berusaha juga untuk Membebaskan Bahasa Indonesia Untuk Untuk Tentu Tentu Terutunya yang Paling Bagaimana Dia Mengolah Bahasa uca Mengolah Bahasa ibu Menjadi Fisi Jadi itu dia menjadi Kayak contohnya Buat aku yang berusaha Aku praktekkan Untuk diriku sendiri Itu pengaruhnya Yang tadi Prof jelaskan sih Tentang celana itu Itu mungkin memang benar Dia memang proses spiritual Karena kemudian ada puisinya Yang judulnya itu Cenala sebenarnya Tentunya aku pikir Apakah salah cetak Tapi di judul Dan kalau aku gak salah itu Pusin pacemala itu Itu dia Kayak metafor Tentang halte Sebenarnya Jadi ada keberangkatan Ada kereta Ada Pemberhentian Dan situ pun itu kayak pencarian dia Tentang kenapa Kata celana itu Sebagai simbol apa Dan dibolak Balik lagi Sama dia Ada sih Tapi aku juga gak Gak inget Puisinya itu apa Tapi itu Menanggapi Ya prop aja sih Tentang si celana Menjadi cenala ini Yang benar-benar Menjadi misteri Gitu sebenarnya Baik Terima kasih